Hizkiyah merayakan Paskah Berikut ini akan kita bacakan ayat-ayat yang menjadi dasar renungan kita Seluruhnya dari imamat fasal 23, lalu dua tawari fasal 30 sampai 31 Tetapi kita akan bacakan beberapa ayat pokok saja Yang pertama imamat 23 ayat 5 Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu Pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan Yang kedua, dua tawari fasal 30 ayat 15, 18-20, 23-24 Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua Maka para imam dan orang-orang lewi merasa malu Lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar, dan Zebulon Tidak mentahirkan diri Namun mereka memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis Tetapi, Hiskia berdoa untuk mereka Katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah Yakni Tuhan, Allah nenek moyangnya Walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus Tuhan mendengar Hiskia dan membiarkan bangsa itu selamat Kemudian, seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya tujuh hari lagi Lalu mereka berhari raya tujuh hari lagi dengan Sukaria Sebab Hiskia, Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah Seribu ekor lembu jantan dan tujuh ribu kambing domba Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah Seribu ekor lembu jantan dan sepuluh ribu ekor kambing domba Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri Dua Tawarih 31 ayat pertama Setelah semuanya itu diakhiri Seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda Lalu meremukan segala tugu berhala Menghancurkan segala tiang berhala Dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Di seluruh Yehuda dan Benyamin Juga di Efraim dan Manasye Sampai musnah semuanya Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya Kemiliknya masing-masing Judul renungan kita adalah Hiskia merayakan Pascah Saudara, seremoni Pascah yang dirayakan Hiskia ini Pelaksanaannya tidak sesuai aturan atau aspek legal dari suatu ibadah Apa saja yang tidak sesuai aturan itu Contohnya yang pertama Tidak pada waktunya Seharusnya Pascah dilakukan dalam bulan pertama Pada tanggal 14 bulan itu Ini berdasarkan Taurat yang ditulis oleh Musa Di dalam imamat fasal 23 ayat 5 Jadi pelaksanaannya pada saat Raja Hiskia merayakan Pascah Diundur satu bulan Satu bulan Ketanggal 14 bulan kedua Tercatat dalam 2 Tawarih 30 ayat 15 Sebab para imam belum menguduskan diri Dalam jumlah yang cukup Dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem Jadi itu yang pertama Tidak pada waktunya Yang kedua Sebagian besar rakyat tidak mentahirkan diri Namun mereka memakan Pascah Walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis Seharusnya mereka mentahirkan diri Sebelum memakan Pascah atau merayakan Pascah Nah Hiskia berdoa untuk mereka Dan Tuhan mendengarkan Hiskia Dan membiarkan bangsa itu selamat Itu yang kedua Yang ketiga Tidak sesuai dengan aturan Pascah ini diperpanjang Seluruh Jepangat sepakat untuk berhari raya Tujuh hari lagi dengan Sukaria Sebab Raja Hiskia dan para pemimpin Menyumbangkan persembahan khusus Dalam jumlah besar Yang lebih dari cukup Kesimpulannya saudara Adalah esensi Mengatasi aspek legal atau Seremonial Sekali lagi Esensi Mengatasi aspek legal atau Seremonial Esensinya adalah Sungguh-sungguh berhasrat Mencari Tuhan Di ayat 19 Esensi pertobatan tersebut Terlihat dari tindakan Setelah seremoni tersebut berakhir Yaitu Seluruh orang Israel yang hadir Pergi ke kota-kota di Yehuda Lalu meremukan segala Tugu berhala Menghancurkan segala tiang berhala Dan merobohkan segala bukit pengorbanan Dan mezbah Di seluruh Yehuda dan Benyamin Juga di Efraim dan Manasye Sampai musnah semuanya Tercatat dalam 2 Tawari 31 ayat 1 Jadi esensinya adalah Sungguh-sungguh berhasrat Mencari Tuhan Mengatasi aspek legal atau Seremonial Tuhan Yesus menyertai kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.